Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei Oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Pada episode sebelumnya, Aosui yang berubah ke mode naga Membuat Yongli turun tangan untuk melawannya Dengan kekuatan aura yang telah ia kumpulkan Aosui pun tak mampu menghadapi kekuatan dari Yongli Saat Yongli akan membunuh Subaji Biksu pun datang untuk menyelamatkan dirinya yang membuat Sang Biksu kali ini terluka Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Baji yang tidak terima jika gurunya akan dibunuh oleh Sang Adik Dia pun bangkit dan menantang Yongli ini Baji pun kali ini juga berniat untuk membunuh Yongli Hal ini membuat Yongli tertawa karena merasa Baji sedang bercanda Yongli kembali menggunakan kekuatan aura babinya Dan akan menyerang Subaji dengan garpu sembilan gigi Serangan ini membuat Subaji terkejut Tapi dia juga tidak ingin mati saat ini juga Dengan kekuatan yang ia miliki Baji pun bertahan dari serangan Yongli Dan berhasil merebut kembali garpu sembilan gigi Dari tangan adiknya Kepercayaan diri Subaji pun kini telah kembali Setelah garpu sembilan gigi itu berada di tangannya lagi Baji pun kemudian melompat ke atap istananya Dan mulai menggunakan jurus penyerapan aura Biksu yang melihat adegan ini Merasa bahwa Subaji telah kembali seperti semula Dan Taring yang tidak pernah tumbuh Sebenarnya tertekan oleh rasa takut Baji selama ini Dengan penyerapan aura itu Baji pun kembali mendapatkan tubuh petarungnya Kini kekuatan Baji telah seperlunya kembali Dan dia pun mulai melompat menghajar Yongli Yang membuat Yongli kali ini Tidak bisa menahan kekuatan dasyat dari kakaknya Yongli yang tidak mau kalah Dia pun bangkit dan kembali menantang Subaji Dan mereka pun akhirnya bertarung dengan tangan kosong Meskipun begitu Yongli tetap tidak mampu menahan kekuatan dasyat milik Subaji Hingga akhirnya Baji pun menghajar Yongli tanpa ampun Kemenangan Subaji ini membuat rakyat Baji Akhirnya kembali mendukung Subaji Dan berpihak kepadanya Karena ini adalah tradisi Baji Siapa yang kuat harus diikuti Saat Baji akan membunuh adiknya Tiba-tiba saja Istrinya pun keluar dan membuat Sub Baji Mengurungkan niat untuk membunuh adiknya Baji pun kini berlari Lalu memeluk sang istri Tiba-tiba saja Sesuatu mengejutkan terjadi Istri Baji telah menyembunyikan golok di belakang tubuhnya Dan berniat membunuh Subaji Tapi Biksu dengan cepat menarik Subaji Agar dia tidak terkena sebetan golok oleh istrinya Saat Subaji masih terkejut Istrinya kembali mengungkapkan fakta lain Bahwa selama Subaji pergi Sang istri ini telah melakukan perselingkuhan dengan Yongli Yang merupakan adik dari Subaji Hal ini membuat Subaji seperti terkena sambaran petir Yang membuat hatinya menjadi hancur Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel Sobat Movie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye